Pendekar Kepala Batu Jelit 27. BIKWI berseru kaget, dan luncuran jarum yang luar biasa cepatnya itu disambut lengkingan tinggi dan membanting tubuh. Jarum melesat seperti pelor jatuh, dan karena benda itu halus dan hampir tidak kelihatan, juga BIKWI melemparkannya tanpa seorang pun tahu maka begitu gadis ini membanting tubuh giliran orang lain di belakangnya lah yang teskena. Tiga ketua cabang berturut-turut nomor 14 menjadi sasaran, dan tiga orang itu roboh berteriak karena jarum tembus di badan mereka untuk ahim ya amblas di perut orang terakhir. Ahaha kegaduhan segera terjadi dan Kui Lun yang melihat tiga orang pembantunya telah roboh sudah berteriak marah. Dia tidak menyangka bahwa Sinkang Sihwasyo gila itu demikian hebat, mampu menyambit jarum sampai tembus di tubuh orang. Dan bahwa berturut-turut jarum milik BIKWI itu amblas untuk ahim ya mengeram di perut orang terakhir sungguh membuatnya kaget bukan kepalang. Karena itu pemuda ini lalu berteriak keras, dan Hwasyo gila yang telah merobohkan tiga orang pembantunya itu diserang. Dia melepaskan pukulan Ginkong Jiu, langsung ke dada lawan, dan begitu pemuda ini menggerakkan tangannya sekonyong-konyong sinar putih sedingin salju menyambar dasyat. Tapi Hwasyo ini malah tertawa bergelak, dan pukulan berbahaya yang menyerang dadanya itu tidak dielak. Dia menggelembungkan dadanya, dan begitu pukulan Ginkong Jiu menyambar terdengarlah suara tumbukan yang kuat. Duk lengan Kui Lun terpental dan Hwasyo yang dipukul tanpa bergeming itu mendadak terkekeh. Dia menangkap tangan Kui Lun, tapi Kui Lun yang sudah bergerak cepat itu memutar lengannya, mengelak sambil melakukan totokan di perlangan tangan orang. Brad Pluck. Dua gebrakan ini terjadi secepat kilat dan Kui Lun yang berhasil menotok peigelangan lawan merasa kaget karena membentur daging yang semacam karet, kenyal tapi kuat. Dan belum dia hilang rasa kejutnya tahu-tahu bajunya sudah robek di sambar jari lawan. Aih! Kui Lun membauting diri bergulingan dan bahwa hawa panas yang meluncur dari kedua tangan Hwasyo gila itu hampir saja menerkam pundaknya membuat pemuda ini benar-benar marah sekali. Karena itu Hwapangcu dari perkumpulan gelang berdarah ini lalu memberi aba-aba, dan 14 orang ketua cabang yang berdiri di situ sudah membentak maju dengan serangan mereka. Maka jadilah Hwasyo itu dikeroyok 14 lawan, dan hujan pukulan serta tandangan yang bertubi-tubi melanda tubuhnya memperdengarkan suara bakbuk yang keras macam bola karat dipukul martil. Tapi aneh bin ajaib. Hwasyo yang buntung kedua kakinya ini malah tertawa bergelak, dan hujan serangan yang bertubi-tubi. Menghantam tubuhnya itu sama sekali tidak membuatnya roboh, jangankan roboh lecet atau terluka sedikit pun saja tidak. Malah Hwasyo itulah yang merobohkan lawan karena ketika dua tangannya bergerak seperti cakar Garuda tahu-tahu dua orang di samping tubuhnya sudah diangkat dan dibanting kuat. Seperti orang membanting seekor ayam. Duk lengan kuilun terpental dan Hwasyo yang dipukul tanpa bergeming itu mendadak terkekeh. Beluk-beluk dua tubuh anggau tahiyat goan pang itu terjerembap dan pekek mereka yang penuh kengerian. Membuktikan dua orang ini benar-benar kesakitan sekali. Karma yang seorang patah tulang lengannya sedangkan yang lain remuk tulang kakinya. Itulah bantingan yang benar-benar maut. Maka sisa pengeroyok yang kini tinggal 12 orang itu betul-betul menjadi kaget dan di samping mereka marah melihat dua orang teman mereka dalam sekali gebuk saja sudah roboh terkapar di atas tanah. Juga mereka merasa gentar melihat kesaktian yang demikian hebatnya dari Hwasyo ini. Tapi itu tidaklah semua ketua cabang yang tingkatannya paling tinggi, yakni nomor satu dan nomor dua, yang tadi selalu menundukkan muka jika tamu-tamu agung datang, kini tiba-tiba saja menengadahkan wajah mereka dan menggereng. Dan begitu mereka mengangkat muka, maka tampaklah siapa dua orang ketua cabang ini. Bukan lain adalah Hw Epion Hock dan Tup Tiwan, dua orang yang tadi selalu berada di bagian belakang dari rombongan panitia ini dan yang menyembunyikan tubuh dalam pakaian longgar. Dan begitu dua orang ini melompat maju sekonyong-konyong sinar putih berkelebat. Itulah sabit bergagang panjang yang dimiliki iblis ini, sementara si lutung banyak lengan yang tubuhnya tinggi besar sudah menggerakkan kuku pisaunya mencengkeram tubuh lawan. Dan begitu dua orang ini maju berbareng si Hwasyo aneh itu bar teriak kaget. Dia diserang ancaman sabit yang membabat pinggangnya dan melihat tenaga yang demikian cepat itu Hwasyo ini agaknya terkejut juga. Tapi dia memang lihai. Kaki buntungnya yang sebelah kiri tiba-tiba diangkat, tegak gurus semacam besi dan cengkeraman kuku pisau yang banyaknya. Sepuluh buah dari Tup Tiwan itu disambut kedua tangannya dengan gerakan luar biasa, menangki sambil menjentik. Dan begitu gebrakan adu cepak ini terjadi terdengarlah suara gemeletak dan gemerincing mirip golok beradu. Plak, kering-kering. Dua suara itu mengeluarkan letikan bunga api dan hawe asian liuk serta si lutung banyak lengan yang ditangkis serangannya ini sama-sama berteriak kaget. Kalong kebuah mencelat sabitnya bertemu kaki bambu sedangkan Tup Tiwan meleset kuku pisanya karena licin menusuk jari orang. Dan sementara si lutung banyak lengan ini terkesiap tiba-tiba saja jari hwasyo aneh itu bergerak menjentik sepuluh kuku pisaunya untuk menerima pentalan sabit si kalong kelabul. Dan begitu dua orang ini saling bentur kontan saja kalong kelabu dan lutung banyak lengan sama-sama tergetar hampir menerjang teman sendiri yang terbelalak kaget. Ah dua orang itu berseru tertahan dan hwasyo aneh yang sudah diserang gencarul teh orang-orang lain ini tiba-tiba terkekeh. Hehehe, kiranya kalian, Tup Tiwan. Dan kau bersama Hwe Pian Hock ada di sini? Wah, bagus kalian tentu anak buah Changgan Sian Jin. Hayo mana itu si iblis busuk Changgan Sian Jin dan dengan garaman keras hwasyo ini tiba-tiba menyampokan tangannya ke kiri kanan. Dua belas orang yang ada di sekitar tubuhnya tiba-tiba merasakan sambaran angin kuat. Dan lengan jubah yang dipatar oleh hwasyo itu menjadi semacam toya aneh, kuat dan kaku seperti besi. Lalu bersama dengan bentakannya yang dasyat tiba-tiba toya itu sudah menyambar Hwe Pian Hock dan kawan-kawan dengan sapuan cepat. Itulah pukulan Sien Kang mempergunakan benda lemas dan hwepian hock serta si kalong kelau yang melihat kedasyatan serangan ini tidak berani menerima secara berdepan. Mereka sudah melompat mundetur begitu merasakan angin panas yang menyertai ujung jubah itu, tapi orang lain yang kurang cepat mengelak tidak keburu. Menghindar seperti dipaksa mereka harus menerima serangan ini, dan tiga orang yang terlalu dekat dengan hwasyo aneh itu malah mengangkat lengan mereka menangkis. Plak-plak beluk. Hwasyo aneh itu tertawa bergelak dan tiga orang lawannya yang menerima pukulan jubah itu menjerit. Mereka seperti disapu tongkat yang maha dasyat, dan lengan yang dipakai menangkis tiba-tiba patah seakan bertemu baja. Tiga orang itu terpelanting, dan lengan jubah yang merobohkan mereka itu masih terus menyambar tujuh orang lainnya termasuk BKWI dan Kunbok. Hai BKWI dan Kunbok berteriak kaget, dan angin panas yang mendahului sapuan Toya aneh itu sudah menyadarkan mereka adanya bahaya yang tidak boleh dibuat main-main. Maka dua orang ini sudah cepat menghindar, dan karena satu-satunya jalan adalah membanting tubuh secepat mungkin maka itulah yang mereka kerjakan. Buk-buk BKWI dan Kunbok hampir serentak menyelamatkan diri, tapi BKWI yang rupanya diincar oleh Hwasyo ini tiba-tiba merasakan dupakan keras pada pinggulnya. Kaki bambu yang dipakai Hwasyo itu kiranya telah mampir di bokongnya, dan Seng Hwasyo yang agaknya masih merasa gemas karena serangan gelapnya tadi terkekeh sambil mengejeknya. Hei, kau jangan tidur di atas tanah, perempuan curang. Berdirilah, lihat pin Ceng akan melemparmu ke atas pohon itu duk. Pinggul gadis ini tau-tau ditendang dan BKWI yang baru bergulingan ini menjerit ngeri ketika tiba-tiba tubuhnya terbang ke atas, melewati kepala teman-temannya dan nyangsang di atas pohon. Aih, BKWI mendekat mulutnya dan Hwasyo yang tertawa-tawa di bawahnya itu tiba-tiba menggapai. Nah, sekarang turunlah. Pin Ceng ingin kau yang sopan, Wut Hwasyo ini menggerakkan jubahnya yang sebelah kiri dan BKWI yang ada di atas pohon itu mendadak merasa tersedot oleh tenaga yang luar biasa kuatnya ke atas tanah. Gadis itu terkejut, dan begitu ia sadar tiba-tiba ia sudah berontak untuk melepaskan diri. Tapi aneh. Kebutan yang mengandung tenaga sedot itu tidak dapat dilepaskannya, dan BKWI yang ditarik oleh kekuatan Sinkang ini terjungkal. Dia roboh tanpa dapat bangun lagi, dan Hwasyo berkaki buntung itu tau-tau menotok pundaknya. Tuk tanda seru. BKWI mengeluh dan jari si Hwasyo aneh yang memiliki kesaktian luar biasa itu tiba-tiba sudah membuatnya tidak berkutik. Gadis ini mendeprok dengan kaki bersila, dan matanya yang terbelalak memandang Hwasyo itu disambut ketawa bergelak dengan suara menyeramkan. Tapi Hwasyo ini tidak dapat mengurusi BKWI lagi. Bigwat dan BKWI yang marah menyaksikan adiknya dipermainkan lawan sudah menerjang maju, dan lima orang yang lain yang sudah bangkit berdiri juga sudah menyerang Hwasyo itu. Sekarang mereka mencabut senjata, dan gelang-gelang berker depan yang merah tembaga sudah berada di tengah mereka. Tapi mendadak Kwi Lun melompat maju. Tahan Hw Pangcu dari perkumpulan gelang berdarah itu mengeluarkan bentakannya yang yaring dan kedua lengannya yang diangkat ke atas membuat semua orang jadi tertegun. Pertempuran sekarang telah berhenti, dan wakil gelang berdarah yang merah mukanya ini tampak berkilat. Dia melangkah maju, dan matanya yang be'iapi-api tampak memandang penuh kemarahan kepada Hwasyo ini. Dia tidak segera bicara, melainkan menghampiri BKWI yang tertotok lumpuh untuk cepat membebaskannya. Baru setelah itu dia lain membentak, lengkong Hwasyo, apa sebenarnya maumu mengacau di tempat orang? Tidak tahukah kau bahwa Hiat Goan Pang sedang merayakan ulang tahunya? Hwasyo ini tampak terkejut. Hi, kau sudah mengenal Pin Cheng? Pemuda itu mengangguk. Ya, Suhu yang memberitahu, ha, lewat ilmunya mengirim suara. Tidak perlu ku jawab. Haha, kalau begitu kau murid Chang Gan Sian Jin, anak muda? Kui Lun memandang marah. Chang Gan Sian Jin adalah tamu kami, lengkong Hwasyo yang kalau kau mau memamerkan kepandayanmu datanglah secara baik-baik. Kau tidak kami undang tapi kalau mau meramaikan pesta ulang tahun gelang berdarah boleh saja coba-coba. Nah, sekarang pergilah atau masuk secara baik-baik di tempat kami. Hwasyo itu tertegun, tapi tiba-tiba dia tertawa bergelak. Saat itu para Hwasyo yang lain sudah berdatangan untuk menyaksikan keributan di pintu gerbang purinaga ini, dan matanya yang jelalatan seperti mata orang gila itu tampak beringas. Tapu sekonyong-konyong dia menghentikan tawanya. Seorang Hwasyo lain tahu-tahu sudah berdiri di mukanya, dan orang yang tidak melihat kapan dan dengan care bagaimana Hwasyo itu muncul sama-sama berseru kaget. Dia adalah seorang Hwasyo tinggi besar, jubalnya kuning, dan matanya yang bersinar. Terang tampak memandang keren kepada Hwasyo yang berkaki buntung. Dan Hwasyo aneh yang melihat munculnya Hwasyo yang seperti iblis itu tiba-tiba mencelat mundur. Perkut suheng Hwasyo yang dipanggil lengkong Hwasyo yang itu berseru kaget, dan matanya yang terbelalak lebar sekejap menunjukkan pikirannya yang waras. Dan Hwasyo di depannya yang tinggi besar itu merangkapkan kedua tangannya. Hektometer, kau mengenalku, Sute? Omi Tohut, semoga Seng Buddha memberikan ampun kepada kita semua. Lengkong Sute, kenapa kau membuat tonar di sini? Dan kemana saja kah selama ini? Hwasyo berkaki buntung itu tiba-tiba tampak gemetar. Dia menoleh ke kiri kanan, lalu matanya yang menatap gentar ke arah Hwasyo tinggi besar itu berkedip-kedip seakan orang ketakutan. Dia tidak menjawab, tetapi tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Perkut suheng, ampun, aku tidak mengacau di tempat orang melainkan mencari Changgan Sianjin. Apakah Pin Cheng melakukan kesalahan? Hwasyo berjubah kuning mengebutkan lengan bajunya. Dia memang perkut hwasyo yang adanya, dan matanya yang lembut terang itu menatap penuhi bawah. Lengkong Sute, kau tidak bersalah untuk mencari Changgan Sianjin. Tapi api dendamu yang tidak sehat ini harus kau lenyapkan. Pergilah, Pin Cheng sudah ada di sini dan segala urusan biarlah Pin Cheng yang menyelesaikannya. Bengkong hwasyo yang si hwasyo buntung menegakkan kepala. Dia menunjukkan penasarannya untuk disuruh pergi, tapi bentrok dengan sinar mati suhengaya dia tiba-tiba menundukkan kepala. Rasa gentar dan takut YNG aneh jelas menguasai bekas ketua gobi yang gila itu, namun wibawa suhengnya yang gemetar terdengar penuh kecewa. Pekut suheng, betulkah Pin Cheng tidak boleh mencari Changgan Sianjin? Betulkah tidak boleh membalas sakit hati ini? Hektometer, aku tidak mengatakan kau tidak boleh mencari Changgan Sianjin, Sute. Tapi mengatakan agar pencarianmu itu tidak didorong rasa dendam. Sekarang Pin Cheng sudah ada di sini, semua pas soalanmu serahkan kepada Pin Cheng. Sudahlah, pergi dan balut lu kamu itu dengan doa-doa suci. Semoga Seng Buddha memberi pikiran terang kepadamu. Pekut hwasyo yang menggerakkan tangannya dan lengkong hwasyo yang tampak penuh kecewa ini tiba-tiba melengking tinggi. Dia tertawa bergelak, dan gilanya yang anggot mendadak itu sekonyong-konyong disusul gentakan kaki bakmunya. Haha, baik Su Heng, aku menang harus menderita seumur hidup. Changgan Sianjin kali ini kembali lobos dari tanganku, tapi sekali bertemu sakit hati ini tak boleh dilewatkan. Baiklah. Baiklah, aku memang harus membaca doa-doa suci dan Changgan Sianjin si iblis Jahanam itu perlu didoakan agar berumur patijang. Haha, hoho, aku pergi, Su Heng, semoga Buddha memberi pikiran terang kepadaku dan dapat memenggal kepala Changgan Sianjin sebagai korban di altar kelenteng. Tanda seru. Hwasyo berkaki buntung itu tahu-tahu sudah melesat ke belakang dan suara ketawanya yang bergelak gemuruh menggetarkan dada semua orang. Hwasyo itu tampaknya masgul sekali, dan kaki bambunya yang berketrokan di atas tanah meninggalkan getaran kuat mengiringi suara ketawanya. Sedangkan perkut Hwasyo yang melihat keadaan sutenya itu menarik napas pinjang, mengerutkan kening dan tampak murung sekali. Tapi Kui Lun tiba-tiba melangkah maju dengan muka berseri. Lociampua terlambat datang? Kami menunggu-nunggu sejak pagi, Lociampua, dan kami khawatir bahwa Lociampua tidak datang untuk memenuhi undangan kami. Ah, terima kasih, Hu Pangcu. Pin Cheng memang ada sedikit urusan di tengah jalan. Manakah guru Mohwasyo itu membalas penghormatan orang dan matanya yang berkeliling sekejap disambut senyum kecil oleh pemuda ini suhu ada di dalam, Lociampua? Mari silakan masuk. Perayaan sudah akan kami mulai. Hektometer, baiklah. Dan semua tokoh undangan sudah hadir, Siawe Pangcu. Kecuali satu orang. Ciyoktow Taihiap Lociampua. Oh, dia belum datang? Belum. Dan kami tidak tahu mengapa Beng San Paicu itu tidak datang. Apakah ada urusan di tengah jalan seperti Lociampua juga? Pekutow Syu yang tersenyum. Dia mendengar ikis menyindir di dalam pertanyaan Ho Pangcu AWL perkumpulan gelang berdarah ini, namun masang metu yang terang serta pandang matanya yang lembut tidak membuat Hwasyo itu tersinggung. Pekutow Syu yang hanya tersenyum kecil dan kakinya yang mengikuti pemuda di sampingnya ini nampak melangkah perlahan di antar menuju ke arah kaum pendekar. Ya, barangkali begitu keadaannya, Siawe Pangcu, Hwasyo ini menjawab pendek. Dan Pin Cheng mohon maaf jika Pin Cheng hampir saja terlambat datang. Juga untuk Sute Pin Cheng yang telah membuat keributan itu. Ah, tidak apa-apa, Lociampua, Kui Lun tertawa. Malah kami berterima kasih bahwa Lociampua telah datang pada waktunya yang tepat. Kalau tidak, mungkin semua anak buahku harus roboh terjungkal di tangan sutemu itu, air, lengkong lo suhu sungguh hebat, aku kagum sekali. Tapi sayang, agaknya syarafnya terganggu dan pikirannya tidak sehat. Pekutow Syu yang menarik napas panjang gara-gara Tsianggan Sian Jin, Siawe Pangcu sungguh heran iblis macam itu menjadi tamu terhormat gurumu. Ah, suhu tidak membeda-bedakan sahabat, Lociampua. Asal tidak mengganggu kami siapapun bisa saja menjadi tamu terhormat suhu. Apakah Lociampua menganggap Tsianggan Sian Jin itu sebesge seorang iblis? Pekutow Syu yang tersenyum lebar. Dia tidak menjawab pertanyaan ini. Mereka sudah tiba di pusat kemah para pendekar dan matanya yang melirik sekilas ke arah pemuda di sampingnya ini menyembunyikan senyum yang rahasia. Siawe Pangcu, apakah di sini Pin Cheng harus berhenti? Hwesyo itu membelokan percakapan dan Kui Lun menghentikan langkahnya. Sejenak pemuda itu memandang tamunya, lalu ketika tampak pemau Sian Jin dan rekan-rekannya muncul pemuda ini tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Ya, sampai di sini antaran kami, Locian Pwe. Mudah-mudahan sambutan, kami tidak mengecewakan Lociampua. Apakah Lociampua ada pesan sesuatu untuk suhu? Hwesyo jubah kuning itu menggeleng. Tidak, Siawe Pangcu. Tapi barangkali malam ini suhumu harus memeras keringat lebih banyak dari biasanya. Di luar Pin Cheng lihat ada barisan ular merayap kemari. Apakah itu juga undangan gurumu? Kui Lun terkesiap kaget, apa maksudi Ociampua? Hwesyo itu tersenyum. Tidak apa-apa, Siawe Pangcu tapi katakan saja pada gurumu bahwa Pin Cheng sudah melihat ular-ular yang panjang di atas bukit itu. Ah pemuda ini tertegur dan rombongan pek mau Sian Jin yang sudah dekat dengan mereka itu tidak memberi kesempatan kepada pemuda ini. Kui Lun hanya terbelalak, lalu ketika dia sadar cepat-cepat pemuda ini menjurak aku. Baiklah, pekut lo suhu. Apa yang Ociampua katakan akan ku beritahukan kepada suhu. Sampai jumpa petang nanti di panggung puri negal. Lalu dengan cepat pemuda itu membalikan tubuh dan meninggalkan Hwesyo tinggi besar itu dengan muka berubah. Dia tampak tergesa-gesa, dan pekut Hwesyo yang mengkuti orang dengan pandang matanya tampak bersinar. Hwesyo ini ahimya membalikan tubuh dan menyambut rombongan pek mau Sian Jin ini. Sekarang bubarlah rombongan panitia penyambut tamu itu. Kui Lun telah memerintahkan para pembantunya untuk bersiap-siap di ruangan dalam, dan pemuda yang tampaknya terperanjat oleh kata-kata pekut Hwesyo yang itu telah langsung menuju ruangan paling dalam untuk menemui suhunya. Dan disinilah orang luar tidak tahu lagi, apa sih enam ya yang dibicarakan oleh guru dan murid itu. Tapi melihat ketegangan yang tiba-tiba nampak secara diam-diam di muka seluruh anggota mudah diduga bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Oh, petang itu bangsal agung di purinaga tampak semarak. Lampu amawami yang berkelap gelip di seluruh ruangan tampak bergantungan di sana-sini. Puri naga sekonyong-konyong terang-benderang, dan para tamu yang duduk di kursi. Undangan itu tampak ramai. Sedikit kegaduhan dari keramaian pesta ini membuat keadaan menjadi berisik. Tapi ketika suara gentah mendadak dipukul maka tiba-tiba saja suara berisik ini sirap. Lorong di belakang panggung kehormatan betiba saja menjadi perhatian semua orang. Dan tamu tingkat atas yang berhadapan langsung dengan panggung kehormatan ini tampak menegakkan kepala mereka. Itulah tanda akan dimulainya puncak keramaian, dan mereka yang datang khusus untuk menyaksikan semua keramaian yang dibuat oleh orang-orang gelang berdarah itu tiba-tiba saja menjadi tegang. Sekelompok wanita mula-mula muncul di panggung kehormatan itu. Dan bahwa mereka cantik-cantik dan bertubuh menggerahkan sejenak meredakan ketegangan ini tapi tentu saja itu bagi tamu-tamu yang mususia. Dan para wanita cantik yang lenggangnya memikat serta berjumlah sembilan orang itu tahu-tahu telah berada di atas panggung dengan senyum mereka yang penuh tantangan. Itulah para penari yang kentara dari dandanan mereka. Begitu para penari ini muncul tiba-tiba terdengarlah halunan musik disusul berkelebatnya sebuah bayangan dari anggota perkumpulan gelang berdarah. Dialah BKWI, wanita cantik yang saat itu sudah menjura di depan tamu undangan dengan muka berseri-seri. Cui sekalian, demikian BKWI milai berkata dengan suaranya yang nyaring merdu. Mengawali pembukaan ulang tahun perkumpulan kami yang pertama maka kami persembahkan untuk Cui sekalian sebuah tari silat hasil sumbangan dari lociampuot sianggan siang jin. Ini liah tarian yang khusus disajikan untuk Cui sekalian dan kami yang merasa gembira atas kehadiran Cui Yang Hiong yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan kami para anggota serta ketua gelang berdarah pada malam ini mengucapkan selamat menonton. Selamat datang dan banyak terima kasih atas perhatian Cui Yang Demikian Besar. Nah, Cui sekalian, mengawali hadimia pangcu kami yang sebentar lagi akan muncul silakan Cui sekalian menikmati hidangan pertama ini dengan gembira. Inilah tarian yang oleh pencipiannya disebut tari silat Dewi Naga di Mabuk Cinta, dan Cui Yang boleh menjadi juri dalam menikmati tarian silat ini silakan menilai. Kami seluruh anggota Hiat Goan Pang hanya dapat mengucapkan selamat menonton, selamat bergembira dan selamat menikmati hidangan yang pertama ini. Terima kasih. Penari cantik yang menggoyang tubuh dengan gerakan cepat seakan berlomba dengan irama musik yang menghentak-hentak membuat mereka sebentar saja seperti orang kesurupan. Para penari ini mulai terengah-engah. Mereka mendengus-dengus seakan orang mabok berahi. Dan ketika suara musik memacu mereka dalam lengking yang tertinggi tiba-tiba saja sembilan orang penari hu mengeluh tertahan. Mereka tersentak. Seakan mengejang dalam puncak kenikmatan. Dan ketika suara musik menurun tajam dalam getaran terendah untuk Ahimya berhenti dengan tiba-tiba maka sembilan orang penari itu pun mendadak mengerang. Mereka tampak gemetar, dan tubuh yang menggigil hebat itu sekonyong-konyong dicengkram. Pakaian minim yang tembus pandang tiba-tiba dicabik, dan begitu terdengar suara red-red dua kali maka lepaslah seluruh sisa-sisa pakaian yang ada. Sembilan orang penari itu berdiri dengan tubuh telanjang bulat, tapi bersama andangan pulosnya tubuh yang tidak tertutup sehelai benang pun ini tiba-tiba lampu di atas panggung padam. Sekarang para tamu bertetia gaduh. Adegan terakhir yang mereka lihat di atas panggung kehormatan itu sungguh luar biasa. Belum pernah mereka lihat seumur hidup. Dan sementara tokoh-tokoh undangan yang berasal dari aliran kaum pendekar ini memaki pertunjukan yang diadakan perkumpulan gelang berdarah mendadak lampu di atas panggung gemet biar kembali. Sinar yang terang benderang tampak menerangi lantai panggung, dan bersamaan dengan hidupnya lampu di atas panggung ini tiba-tiba lampu di atas para undangan juga menyala terang. Kini semua mete berkumpul ke depan. Mereka mengira bahwa pemandangan yang seperti tadi masih akan mereka lihat. Dan beberapa tosu yang ngeri dengan pemandangan seperti itu malah ada yang tidak berani memandang. Mereka menutup mete. Tapi ketika beberapa pendekar siap melontarkan makian terhadap orang hiat Goan Pang itu mendadak mereka tertegun. Kiranya sembilan penari cantik yang dikira masih berdiri di atas panggung telah berganti dengan dua orang laki-laki yang gagah perkasa. Mereka ini berdiri saling berdampingan. Yang tinggi besar berdiri di sebelah kiri sedangkan yang bertubuh tegap di sebelah kanan. Keduanya tersenyum, lalu ketika semua mete hilang kagetnya tiba-tiba yang tinggi besar tertawa bergelak. Haha, para tamu tampak tertegun pangcu. Apakah ini boleh dibilang mereka terpukau oleh hasil tatian anak buahku? Atau mereka tertarik oleh tubuh yang denok-denok itu? Wah, apapun jawabnya, aku puas bahwa tokoh-tokoh undanganmu ini telah menyaksikan kreasi baruku. Dan untuk kemurahanmu memberikan kesempatan, ini aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih, pangcu. Semoga perkumpulan gelang berdarah selalu abadi dan jaya sepanjang masa. Laki-laki tinggi besar itu tertawa berderak dan suaranya yang gemuruh seperti halilintar menyambar itu membuat seluruh ruangan bergetar. Para tamu terkejut, tapi belum mereka ada yang bicara tiba-tiba laki-laki yang berdiri di sebelah kanan itu tertawa. Cui Nghyong, cuon cuon yang gagah persa, maafkan bahwa kami terlambat menyambut Cui sebagaimana layaknya. Tapi bukankah Cui telah kami segui sebuah tarian pembukaan? Nah, memenuhi permintaan sahabat kami Canggan Sian Jin yang ingin memberikan kegembiraan dalam pesta uang tahun ini kami harap Cui sekalian tidak penasaran. Kami lihat tarian hasil ciptaan Canggan Sian Jin itu maang indah sekali. Dan naluri alamiah yang diwujudkannya dalam tarian itu memang hebat sekali. Apakah ada di antara Cui yang ingin menguji tarian itu di depan pencipiannya? Nah, kalau demikian kami bersyukur sekali, dan sebagai pimpinan gelang berdarah di sini secara pribadi ku ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Cui Nghyong yang demikian besar untuk memenuhi undangan kami laki-laki itu merangkapkan tangan, lalu sekali membungkuk sambil menggerakkan tubuh setengah lingkaran dia pun memberikan penghormatan secara serantak ke semua pengunjung. Kemudian, selesai menganggukan kepala, laki-laki ini yang bukan lain adalah Seng Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah sendiri telah bertepuk tangan dua kali ini yang manggil semua pembantu-pembantu utamanya. Itulah para ketua cabang yang segera berkelebatan maju, dan ketika pimpinan tertinggi serta para ketua cabang dari pekumpulan gelang berdarah itu muncul duduklah Seng Ketua ini di kursi gading yang telah disiapkan anak buahnya. Sedangkan Canggan Sian Jin si raksasa tinggi besar yang tadi tertawa bergelap juga sudah duduk di samping kiri ketua gelang berdarah itu dengan metu bersinar-sinar. Raksasa dari keturunan bangsa Arya ini tampak paling menyeramkan, karena selain tinggi besar dengan rambutnya yang kemerah-merahan itu dia juga memiliki metu yang kehijau-hijauan seperti metu iblis. Dan justeru karena sepasang metu inilah yang mendapat julukan Canggan Sian Jin, manusia suci bermata hijau, kontras sekali dengan sepak tujangnya yang tidak patut dilakukan manusia suci. Tapi sementara dua orang tokoh ini muncul para tamu yang terdiri dari dua golongan itu tampak memandang keduanya dengan pandangan lekat. Mereka baru kali ini berhadapan secara langsung dengan dua orang tokoh itu. Dan bahwa di samping Canggan Sian Jin muncul ketua gelang berdarah yang mereka dengar memiliki kesaktian luar biasa itu membuat pandangan para tamu sebagian besar tertuju kepada tokoh yang satu ini. Dan memang ketua gelang berdarah itulah yang sebenarnya menjadi orang nomor satu yang paling diperhatikan. Canggan Sian Jin merupakan tokoh kedua, walaupun datuk iblis ini bisa saja sewaktu-waktu menjadi orang pertama pula. Tapi karena Hiat Goan Pang Chu, ketua Hiat Goan Pang, yang mengundang mereka maka ketegangan pun tiba-tiba timbul. Sekarang mereka ingin tahu, apakah selanjutnya yang bakal terjadi dari keramaian ulang tahun perkumpulan ini? Apakah tokoh-tokoh undangan akan maju menghadapi ketua perkumpulan gelang berdarah yang belum mereka kenal jelas itu? Dan bagaimanakah sikap suan rumah yang tampaknya bersikap tenang itu? Semua mati menanti. Mereka menunggu letihkan api yang sewaktu-waktu meletus. Dan ketua gelang berdarah yang tampak tersenyum-senyum di tempat duduknya itu membuat beberapa orang di antaranya heran. Mereka heran dan tercengang melihat wajah ketua perkumpulan gelang berdarah ini. Demikian halus dan tampan rapi dengan pakaian sutera yang diikat tali hitam. Melihat gerak-geriknya, ketua ini tampaknya lebih cocok untuk menjadi orang dari golongan pektu, putih, tidak pantas membaurkan diri dengan orang-orang golongan hektu, hitam, yang sepak terjangnya buas-buas itu. Tapi kalau ingat betapa perkumpulan gelang berdarah diam-diam mempunyai ketua cabang yang konon katanya ada iblis-iblis tua macam kalong kelabu dan lutung banyak langan yang mereka lihat memang ada di belakang seng ketua ini maka orang pun jadi merasa serba aneh. Mereka tidak tahu siapakah sebenarnya ketua gelang berdarah yang akhir-akhir ini tersohor namanya. Apakah dia orang sesat ataukah justru seorang pendekar? Dan melihat mukanya yang halus tampan dan rapi itu orang menaksir tokoh ini berusia sakitar empat puluhan tahan. Masih cukup muda dan kuat. Maka begitu tokoh itu muncul segeralah perhatian semua tamu tertarik kepadanya. Apalagi setelah dia menggelarkan tari Dewi Naga di mabuk cinta itu, tarian perangsang pembangkit nafsu berahi. Tapi sementara semua mat selekat memardau ketua gelang berdarah ini mendadak sesosok bayangan kuning berkelebat ke depan. Dia adalah Kui Lun, Hu Pang Chu yang sudah dikenal orang ketika menyambut tokoh-tokoh undangan ketika terjadi keributan di pintu masuk tadi. Dan begitu pemuda ini muncul di atas. Panggung langsung saja dia membungkukan tubuh memberi hormat kepada semua orang. Cui Yang Hiong yang kami muliakan, demikian ya pemuda itu berseru nyaring. Menyambut uang tahun perkumpulan kami yang pertama maka kami persilahkan Cui sekalian untuk menyaksikan upacara singkat yang hendak kami mulai ini. Kami dari perkumpulan gelang berdarah baik seluruh anggauta maupun ketua pribadi menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran Cui yang telah ikut memeriahkan perayaan kami. Tapi sebagai tuan rumah yang tak luput dari kesalahan di sini kami mohon maaf apabila dalam sikap, kata-kata maupun perbuatan kami ada yang kurang berkenan di hati Cui. Nah, Cui sekalian yang kami hormati. Menyaksikan awal upacara yang hendak segera kami mulai silahkan Cui menonton apa yang akan dilakukan oleh ketua kami. Pangcu kami akan memimpin upacara, dan kami seluruh anggauta minta kesadaran Cui sekalian untuk bersikap tenang. Terima kasih. Lalu begitu membungkukan tubuhnya sekali lagi maka tiba-tiba pemuda ini pun sudah melompat mundur. Dia menganggukan kepalanya kepada seng ketua, yang juga sekaligus merupakan seng guru itu. Dan ketua gelang berdarah yang mendapat isyarat ini tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan sinar matanya yang mencorong berkilat seng ketua gelang berdarah itu tampak menyapu pandangan semua hadirin. Lalu ketika dia melangkah maju tiba-tiba tujuh betas ketua cabang yang ada di belakangnya itu bangkit mengikuti. Sekarang suasana seremoni menguasai atas parigung. Dan semua tamu yang melihat dimulainya upacara itu tampak memandang penuh perhatian. Mereka melihat sebuah meja kecil yang terbuat dari marmer putih dijadikan pusat upacara oleh ketua perkumpulan gelang berdarah itu, dan bahwa di tengah. Tengah meja itu duduk dengan tegak sebatang lilin yang dikurung sebuah gelang tembaga yang konon katanya memiliki racun yang berbahaya. Tapi sementara mereka terbelalak seng ketua gelang berdarah ini sudah mengangkat tangannya. Dengan sedikit kebutan ringan dia membersihkan permukaan meja, dan para tamu yang ada di depan terkejut melihat betapa meja itu tiba-tiba terangkat naik. Dan, bersamaan naiknya meja marmer ini mendadak ketua gelang berdarah itu berseru. Coi Ng-Hiong, mengingit ini adalah perayaan kami yang pertama maka perkenankan kami meletakkan meja ini pada tempat yang teragung. Api lilin harus mampu dilihat semua orang, dan kami yang hendak menyulutnya mohon berkah restu cui. Keraat ketua gelang berdarah itu tiba-tiba mencenterkan jari tengah dan ibu jarinya, dan begitu ketua gelang berdarah menyenterkan jarinya, sekonyong-konyong api menyambar ke sumbu lilin. Lalu bersamaan dengan menyalanya lilin ini, mendadak meja marmer beserta isinya itu terbang di atas kursi gading. Aneh. Dengan cepat sekali, meja dengan lilin yang menyala ini duduk di atasnya, dan begitu meja ini nongkrong di atas kursi gading yang dijadikan tempat duduk. Seng ketua gelang berdarah ini sekonyong-konyong meja itu sudah tak bergerak lagi. Mapan seperti berdiri di atas lantainya dengan sangga kepada kursi. Ah semua tamu membelalakan metode dan demonstrasi hebat yang telah dipertunjukkan oleh ketua gelang berdarah itu benar-benar membuat mereka kaget. Kekagumam yang tak mampu disembunyikan tampak di wajah semua tamu-tamu undangan ini tapi kekagetan besar juga terbayang di muka orang. Karena, bagaimana tanpa sebuah geretan pun ketua gelang berdarah itu mampu menyalakan api lin, hanya dengan jenterkan. Kedua jarinya belaka, dan bahwa lilin itu terbang bersama mejanya tanpa memadamkan apinya sungguh suatu hal yang amat luar biasa sekali. Belum terhitung mapannya meja itu sendiri yang tegak tanpa bergoyang di atas kepala kursi yang hanya merupakan kayu melintang setengah badan. Ah, sungguh mentakjubkan. Tapi sementara mereka tercenggang oleh kesaktian ketua gelang berdarah ini tiba-tiba lelaki itu sudah membungkukan tubuhnya sambil tertawa. Cui sekalian, maaf bahwa lilin itu terpaksa kami pasang di atas kursi kehormatan. Bukan maksudnya untuk menunjukkan diri lebih tinggi dari cui sekalian tapi hanya sekedar untuk dapat diketahui bahwa upacara penyalaan lilin ini telah selesai. Kami seluruh anggota gelang berdarah mohon doa restunya agar kami dapat memimpin perkumpulan dengan baik. Dan sekarang, cui sekalian. Merupakan acara kedua dari pesta keramaian ini majulah kita kepada maksud kami yang merupakan puncak kegembiraan untuk mengadakan pemilihan bengeu. Karena, seperti yang telah cui ketahui dalam surat undangan kami, kami bermaksud untuk mengadakan acara ini agar di dalam dunia Kang Ong terdapat seorang pemimpin yang dapat diandalkan untuk mengendalikan semua orang-orang persilatan. Karena seperti yang cui ketahui, dunia tanpa orang pemimpin adalah dunia yang tidak dapat tenteram damai. Dan hanya dengan mengadakan pemilihan seorang bengeu inilah kami merayakan bahwa dunia persilatan pada khususnya dan negara pada umumnya akan dapat diatur sebaiknya menuju kesejahteraan yang merata dan tenteram abadi sepanjang masa. Nah, cui sekalian yang kami muliakan. Menginjak pada acara yang amat pokok ini sebelumnya kami secara ribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat para paecu, ketua-ketua partai, yang malam ini telah hadir di tempat kami, saudara-saudara pek mau siang jin yang terhormat, bui ho siang, tiang kong cin jin, hui tu lo jin dan kim sin san jin serta pekut ho siang yang kami muliakan serta seluruh undangan ang hadir untuk memenuhi permintaan kami menyaksikan pemilihan adu jago ini. Tapi cui sekalian, meskipun kami merasa gembira atas sambutan cui yang meluap namun ada sedikit kekecewaan di hati kami. Karena ketua beng san pai, ciok tau tai hiap so ki beng yang kami nanti-nantikan teinya tak belum juga hadir. Begitu juga beberapa tokoh dunia lainnya, seperti malaikat gurun neraka serta muridnya yang amat lihai itu. Lalu bu tiong kiam kun seng si jago pedang dari kun lun yang telah kami beri undangan pula. Apakah mereka tidak hadir karena mendapat halangan di tengah jalan? Kami tidak tahu. Tapi cui sekalian, meskipun beberapa di antara undangan kami adalah yang tidak dapat hadir namun kami tetap merasa opiemis untuk melanjutkan pemilihan beng cu ini. Dan sebelum kami membuka secara resmi pertandingan untuk menjadi seorang beng cu itu kami ingin memberi sedikit pengumuman. Ketua gelang berdarah itu berhenti sejenak, memandang dengan muka berseri ke arah belakang lalu bertepuk tangan. Dan baru tepukan ini selesai dilakukan mendadak dari lorong di belakang panggung itu muncul seorang laki-laki muda diiringi belasan orang. Para tamu tidak ada yang tahu siapa laki-laki muda yang berjalan tenang dengan kepala terangkat tegak itu, tapi wajahnya yang putih tampan serta pakaiannya yang indah gemerlap membuat orang segera tertarik perhatiannya. Mereka menduga, pemuda yang baru muncul ini setidak-tidaknya anak seorang hartawan besar, bahkan mungkin anak seorang bangsawan. Dan baru mereka menduga-duga tiba-tiba Seng Ketua Dang Berdarah sudah memberitahukan kepada Rekah sambil tertawa gembira. Cui Nghyong, mungkin Cui tidak mengenal siapa pemuda yang gagah tampan ini. Tapi kalau ku beritahukan tentu Cui. Sekalian terkejut. Apakah ada di antara Cui yang sudah engenalnya lalu ketika tidak ada orang yang ampaknya mengenal pemuda ini Seng Ketua Dang Berdarah itu melanjutkan sendiri, dialah keturunan tunggal mendiang Raja Mudakung, Cui sekalian, Putra Mahkota atau Pangeran TR. Cui yang hari ini berkenan hadir Mia Mui Cui dan Putra Mahkota atau Pangeran Fu Cui yang sudah berada di atas panggung itu tiba-tiba memberi hormat kepada semua tamu yang benar saja sudah saling berteriak kaget ketika mendengar pemberitahuan Seng Ketua Dang Berdarah itu. Namun belum ada seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya tiba-tiba Ketua Dang Berdarah itu sudah mengangkat tangannya. Cui sekalian, mohon ketenangan suasana agar perayaan ini tidak seperti pasar. Pangeran Fu Chai hendak memberikan sepatah katanya kepada kita dan ketika suasana berisik lenyap oleh pengaruh ucapan Ketua Dang Berdarah ini maka melangkahlah pangeran berwajah tampan itu dengan bibir tersenyum-senyum. Cui Nghyong, pangeran itu berkata ramah, lembut dan halus sekali sikapnya. Mengejutkan perasaan Cui yang tidak menyangka atas kemunculan ini sebelumnya aku ingin menyampaikan permintaan maat bahwa kehadiranku ini rupanya telah membuat goncang perasaan Cui. Tapi yakinlah, Cui, kehadiranku di sini tidak untuk merusak suasana melainkan justeru untuk pengekrapkan suasana. Aku diminta hadir oleh Het Goan Pang Cui yang telah lama ku kenal dan memenuhi permintaan baiknya ini aku tidak bisa menolak. Perkumpulan Gelang Berdarah hari ini merayakan ulang tahunnya, dan sebagai sahabat yang telah lama menjalin hubungan akrab aku hanya dapat menyampaikan ucapan selamat dan doa semoga panjang umur bagi perkumpulan yang masih muda usia ini. Dan kepada Cui Yang Hiong yang hari ini hadir, aku mengucapkan selamat. Berkenalan dan semoga Cui dapat bergembira sepuasnya dalam pesta perayaan ulang tahun perkumpulan Gelang Berdarah ini. Selamat. Dan pangeran yang sekali lagi memberi hormat lalu dipersilakan duduk di sebelah kanan kursi kebesaran ketua Gelang Berdarah itu tampak membuat para tamu tertegun. Mereka melihat betapa simpatik sikap pangeran yang tampan ini. Tapi bahwa dia adalah keturunan Raja Muda Kung Cukwang yang dianggap pemberontak itu membuat para tamu undangan menjadi gelisah. Seperti diketahui, dalam cerita pendekar Gurun Neraka dua buah kerajaan yang selalu bermusuhan tampak melibatkan diri dalam peperangan yang tidak kenal mengalah. Yang satu adalah kerajaan Yueh sedangkan yang lain adalah kerajaan Wu. Dan dalam pertempuran terakhir yang mati-matian ini di bawah pimpinan Yap Goanswe, kerajaan Wu berhasil dikalahkan. Banyak yang terbunuh dalam peperangan mati hidup itu, termasuk Raja Muda Kung sendiri bersama tiga orang panglima utamanya, Wu Sem Tai Chiang Kun yang amat terkenal itu. Dan bahwa ibu kota lalu direbut dan menjadi milik yang menang, hal itu adalah biasa dalam sebuah peperangan. Tapi sebab utama dari kekalahan Wu yang berupa pengkhianatan Chong Gan Sian Jin sampai di dalam istana tidaklah ada yang mengetahuinya. Dalam arti kata, bukan oleh musuh Lahul Sem Tai Chiang Kun itu tewas melainkan oleh Datuk Iblis inilah. Karena, seperti telah diceritakan dalam cerita terdahulu betapa Datuk Iblis ini telah membunuh tiga orang panglima itu secara licik dan diam-diam di lorong bawah tanah. Meninggalkan kesan seolah-olah oleh Yap Goanswe Lahul Sem Tai Chiang Kun itu terbunuh, bukan olehnya. Dan umum, yang menganggap peristiwa itu wajar terjadi mengingat Yap Goanswe. Memang bermusuhan dengan tiga orang panglima ini telah memuji-muji nama jenderal itu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tidak tahu betapa keturunan tunggal tiga orang panglima ini yang masih hidup, Oke Kui Lun yang menjadi kakak satu-satunya mendiang siuli, menaruh dendam yang setinggi langit terhadap jenderal muda itu. Bersiap-siap untuk kelak membalas dendam bagi kematian adik dan ayahnya. Sedangkan Chang Gan Sian Jin sendiri, yang tertawa bergelak oleh hasil kerjanya yang amat curang itu merasa puas telah melempar batu sembunyi tangan. Dia sama sekali tidak mengira bahwa kejahatannya itu, yang mengira Wulsem Ta Chiang Kun benar-benar telah binasa di lorong bawah tanah, sesungguhnya masih hidup yang seorang. Dialah panglima tertua Wulsem Ta Chiang Kun, panglima Oke yang masih dapat memaki-maki kebusukannya. Dan dari maki-makiannya inilah seseorang berhasil mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lorong bawah tanah itu. Karena, meskipun ahimia panglima itu menghembuskan nafasnya yang terakhir orang satu-satunya itu berhasil mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Dan orang yang dimaksud itu bukan lain adalah pendekar guru neraka, bekas jenderal Yap yang dulu memimpin penyerbuan ke tempat tiga orang panglima itu. Inilah satu hal yang luput dari kecerdikan Chiang Gan Sian Jin. Dan disinilah sekarang terbukti adanya kebenaran sebuah pepatah, bahwa sepandai-pandainya Tupai melompat ahimia terjatuh juga dia sekali dua. Dan hal yang diluar dugaan Chiang Gan Sian Jin ini tidak lama lagi akan segera merepotkannya di markas perkumpulan gelang berdarah itu. Sekarang kita kembali pada suasana di alas panggung. Pangeran Fuchai yang telah memberikan sepatah katanya kini duduk tenang dengan wajah berseri-seri di tempat duduknya. Sedangkan para tamu yang terbelalak memandang pangeran ini tiba-tiba berisik kembali. Seseorang melompat di atas panggung, dan kakinya yang melayang ringan tampak hingga pengan enteng di depan ketua gelang berdarah yang masih berdiri tegak. Hiat Goan Pangcu, bagaimana kau bisa mengundang seorang pemberontak di sini? Bukankah kau tahu bahwa tamumu itu musuh negara? Karena mengumpulkan kami bersama seorang pemberontak di sini sama halnya dengan menganggap kami sebagai pemberontak, Pangcu. Dan kami kaum pendekar pantang sekali diajak bercakap-cakap dengan kaum pemberontak. Itulah San Sim Sian Jin yang bicara, wakil pemau Sian Jin yang menjadi ketua Kunlun Pai. Tapi ketua gelang berdarah yang mendapat teguran tajam ini tampak tertawa lebar. San Sim Totiang, kami sebagai tuan rumah masih belum memberikan pengumuman-pengumuman berikutnya. Kau tenanglah dahulu, silakan duduk di tempat. Dan masalah pemberontak atau bukan pemberontak nanti dapat kita perdebatkan setelah segaiannya selesai. Nah, silakan kembali, Totiang. Kami minta kesadaranmu ini dan ketua gelang berdarah yang memandang dengan sinar metu berpengaruh itu membuat San Sim Sian Jin mengalah. Dia tidak tahu kalau tuan rumah masih akan memberikan pengumumannya lagi, dan bahwa dia telah memutus omongan orang yang belum merampung memang dapat dianggap kurang sopan. Karena itu San Sim Sian Jin menahan diri, dan dengan muka sedikit merah dia berkata, Hektometer, maaf kalau begitu, Pangcu. Ku harap saja setelah ini semua ganjalan hatiku dapat ku keluarkan dan setelah bicara begitu wakil ketua Kun Lun ini pun sudah melayang turun lalu duduk kembali di kursinya. Sekarang semua mata memandang ketua gelang berdarah itu. Teguran San Sim Sian Jin yang tadi dikeluarkan sedikit. Banyak membuat para tamu berbisik-bisik. Tapi ketika cuan rumah mengulurkan lengannya tiba-tiba semua suara itu pun lenyap. Cui Ing Hyong, menanggapi pertanyaan sahabat San Sim Sian, Jin tadi biarlah kita kupas masalahnya sebentar lagi. Kami masih mempunyai satu pengumuman penting, dan mengingat kepentingannya inilah maka semua pertanyaan terpaksa kami tunda dulu. Hiat Goan Pang bukanlah perkumpulan yang tertutup. Maka siapapun yang kiranya ingin mengeluarkan isi hatinya dapat kami terima dengan senang hati. Tapi sekarang, Cui sekalian, menyusul pengumuman yang hendak kami beritahukan ini maka diharap Cui semua tenang. Kami hendak mengumumkan adanya berita perjodohan. Dan ketua gelang berdarah yang tampak semakin berseri mukanya itu tiba-tiba memutar tubuh. Dia memberi isyarat di barisan anak buahnya, lalu ketika tiga buah bayangan melompat ke depan tercenganglah para tamu ketika melihat siapa yang maju. Kiranya BKWI dan dua orang encinya. Dan begitu para tamu berisik dengan suara heran tiba-tiba ketua gelang berdarah itu sudah tertawa kepada mereka. Cui Nghyong, inilah bentuk pengumuman kami yang kedua itu. Mereka adalah pembantuku yang setia, tiga orang kakak beradik yang hari ini mendapat kebabagiaan besar di persunting pujaan hatinya. Dan tahukah Cui siapa gerangan yang menjadi calon suami mereka ini? Bukan pemuda sembarangan. Tapi sebelum ku perkenalkan calon mempelai itu baik yah ku perkenalkan dahulu siapa-siapa mereka ini, lalu sambil tertawa gembira seng ketua gelang berdarah itu menunjuk Bigwat, si baju ulu. Ini adalah pembantuku yang nomor sebelas, Cui Nghyong. Namanya Bigwat. Dia merupakan kakak tertua dari ketiga bersaudara, sedangkan yang itu, ketua gelang berdarah ini menunjuk si baju merah muda yang tersenyum genit. Dia adalah Bihawa. Dia merupakan saudara penengah, pembantuku yang dapat ku percaya. Lalu sementara dua orang gadis itu menunduk malu-malu di hadapan para tamu yang sebenarnya adalah pura-pura belaka tiba-tiba seng ketua gelang berdarah ini sudah memperkenalkan BKWI. Gadis itu tampak berseri mukanya, dan ia yang sudah dikenal sebagai protokol ketika membuka acara pertama tadi di hadapan para tamu memandang semua hadirin dengan tidak segan-segan. BKWI benar-benar hebat, dan dia yang tidak malu-malu serti dua orang kakaknya itu melirik kesana kemari dengan senyum lebar. Sementara seng ketua yang tampak bangga dengan gadis berpakaian hitam ini menerangkan. Gadis ini adalah saudara termuda dari ketiga bersaudara, Cui. Namanya BKWI. Chang menjulukinya sebagai Hek BKWI, namun bersatu dengan dua orang kakaknya mereka lebih dikenal dengan julukan Sam Hek BKWI. Nah, Cui tentu sudah mendengar nama ini bukan? Mereka merupakan pembantu-pembantuku nomor 11 sampai 13. Dan sebagai pembantu-pembantu utama tentu saja mereka harus mendapatkan jodoh yang setimpal. Sekarang siapa yang menjadi laki-laki paling berbahagia dalam mendapatkan cinta kasih tiga orang gadis ini? Mari kita lihat tanda seru dan ketua gelang berdarah yang tiba-tiba melambaikan tangannya itu membuat perhatian semua orang tertarik ke atas panggung. Mereka mengira bahwa tiga orang pemuda akan tampil ke depan memperkenalkan diri. Tapi ketika hanya seorang saja yang bangkit berdiri dari arah yang dimaksud lalu tersipu-sipu dengan muka merah menghampiri lambayan ketua gelang berdarah ini tiba-tiba saja semua orang jadi tercengang keheranan. Mereka miat bahwa pemuda TTU memang cakep, tapi karena banyak di antara mereka yang tidak mengenal maka semua orang pun jadi bertanya-tanya. Dan sementara itu ketua gelang berdarah ini pun sudah menerangkan kepada mereka dengan wajah berseri-seri. Cui Ceng Hiong, mungkin banyak di antara Cui yang belum mengenal pemuda ini. Itu tidak aneh. Calon mempelai pria ini memang baru beberapa bulan saja turun gunung. Tapi nama besar ayahnya pasti banyak yang sudah Cui dengar. Tahukah Cui siapa calon mempelai yang berbahagia ini? Dia adalah saudara kunbok putrasi jago pedang Butiong Kiam Kun Seng. Dan begitu keterangan ini selesai diucapkan tiba-tiba saja semua undangan sama berteriak kaget. Mereka tidak mengira bahwa pemuda yang ada di sara pirit ketua gelang berdarah itu adayah putrasi jago pedang yang terkenal namanya. Dan bahwa hari ini putrasi jago pedang itu mempersunting tiga orang gadis kakak beradik yang merupakan para pembantu ketua gelang berdarah sungguh membuat mereka terkejut dengan metu, terbelalak. Hal ini memang merupakan peristiwa yang amat aneh, juga luar biasa sekali. Karena, bukankah putrasi jago pedang itu mereka dengar sudah mengikat perjodohan dengan putri si pendekar kepala batu? Lalu bagaimana sekarang mendadak sontak mengikat perjodohan dengan anak buah ketua gelang berdarah? Apakah pemuda ini sudah putus hubungannya dengan keluarga Ciyok Tau Teh Yap? Dan melihat si jago pedang itu sekarang menikah dengan tiga orang gadis sekaligus sungguh membuat mereka hampir tertawa. Ada kesan serakah dalam diri pemuda ini, kesan seorang pemuda yang metu keranjang. Tapi, betulkah itu menjadi watak putrasi jago pedang ini? Dan sementara mereka sama tercengang keheranan tiba-tiba ketua gelang berdarah itu pun sudah mengangkat lengannya. Cuy Nghyong, menghormati tradisi yang telah turun-temurun di adat kebudayaan kids. Maka biarlah disaksikan Cuy sekalian maktam ini aku ingin meresmikan ikatan jodoh ini. Pihak laki-laki terpaksa telah kami mintakan persetujuannya untuk diwakili paduka pangeran, karena ayah calon membelai pria ternyata belum juga datang memenuhi undangan kami. Sedangkan di pihak wanita biarlah kuwakili secara pribadi. Nah, Cuy sekalian, meresmikan ikatan jodoh ini dan disaksikan langit dan bumi, kami hendak memasangkan cincin perjodohan ini ke jari manis masing-masing mempelai. Semoga Dewi keberuntungan menyertai mereka dan ketua gelang berdarah yang sudah membuka kotak cincin pertunangan itu tampak memberi isyarat pada pangeran Fuchai. Pangeran ini bangkit berdiri, lalu ketika dia sudah mendampingi ketua gelang berdarah itu untuk memasangkan cincin perjodohan tersenyumlah dua orang yang saling pandang ini. Mereka siap menjadi wali. Tapi baru memegang jari manis kunbok untuk dipasang cincin tiba-tiba terdengarlah bentakan menggeledek yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Tahan tanda seru dan sesosok bayangan seperti iblis tau-tau telah berkelebat di atas panggung merampas kotak cincin pertunangan di tangan pangeran Fuchai lalu membantingnya di atas lantai. Perang kotak cincin itu hancur berkeping-keping dan sementara semua orang kaget oleh kejadian yang amat cepat ini tau-tau di tempat itu telah berdiri seorang laki-laki gagah perkasa yang mukanya merah padam. Ciyok Tau Tai Hia peke kaget yang hampir diserukan semua orang ini tampak menggoncangkan seluruh tamu undangan dan kunbok yang terkejut oleh munculnya pendekar besar ini tiba-tiba saja sudah melangkah mundur dengan tubuh menggigil hebat. Dia pucat pasti melihat kedatangan ketua Beng San Pai itu, sementara ketua Beng San Pai sendiri yang tampak membesi mukanya itu intum delik ke arah pemuda ini. Dengan metu berapi api Ciyok Tau Tai Hia memandang kunbok, lalu suaranya yang mengguntur hebat kembali terdengar menggetarkan isi dada semua orang. Bocah si kun, apa yang kau lakukan ini? Kunbok tak mampu menjawab. Dia masih terkejut sekali oleh munculnya ketua Beng San Pai yang amat tiba-tiba itu. Dan bahwa pendekar sakti ini membentaknya dengan bengis membuat dia malah menjadi gugup. Tapi sementara kunbok terbelatak dengan rauka gemetar tiba-tiba ketua gelang berdarah yang sudah melihat munculnya ketua Beng San Pai ini tampak melangkah maju dengan muka berseri-seri. Ketua gelang berdarah ini tampaknya bahkan merasa gembira, dan dia yang sudah menjura di hadapan ketua Beng San Pai itu bertanya tenang dengan sikap ramah. So Tai Hiap, bagaimana kau datang dengan care yang amat mengejutkan ini? Adakah kesalahan kami yang membuatmu marah demikian besar? Ah, kalau begitu kendorkan dahulu kemarahanmu ini, Tai Hiap. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin dan baik-baik. Aku siap mendengarkan segala luapan hatimu ini dengan penuh kebijaksanaan dan ketua gelang berdarah yang tersenyum lebar itu kembali membungkukan tubuhnya dengan penuh hormat. Tapi ketua Beng San Pai ini bahkan mengepal tinju. Hiat Goan Pangcu, jangan berlagak Pailon. Aku ingin menuntut pertanggungan jawab bocah Shikun itu tentang arti pertunangan ini. Apakah kau sengaja tidak tahu atau kau pura-pura tidak tahu? Ketua gelang berdarah tampak memasang muka keheranan. Eh, apa maksud kata-katamu ini, So Tai Hiap? Apa maksudmu menuntut pertanggungan jawab Saudara Kunbok untuk arti pertunangan ini? Chiyok Tau Tai Hiap menoleh ke arah pemuda itu. Tanya saja kepada yang bersangkutan, Pangcu. Tanya saja apakah pertunangan yang dilakukannya hari ini dengan pihakmu sudah benar ataukah tidak? Sekarang ketua gelang berdarah tampak terkejut. Saudara Kunbok, apa arti kata-kata Beng San Pai itu? Adakah sesuatu yang tidak beres di sini? Kunbok memandang pucat. Pangcu, ini, ini, Kunbok kembali tak mampu bicara dan kata-katanya yang tersendat di tengah jalan dan tiba-tiba disambut senyum aneh oleh ketua gelang berdarah itu. Hiap Goan Pangcu ini tampak menggeser kakinya, dan ketika dia menetpuk pundak pemuda itu dengan sentuhan perlahan mulutnya pun sudah bertanya lembut dengan suara halus. Bo Kongcu, kau ada apakah tiba-tiba tampak ketakutan begini? Bicaralah, orang muda. Aku sebagai wakil ayahmu tidak mungkin membiarkanmu berpeluk tangan. Sou Tai Hiap adalah seorang pendekar sejati, dan apapun kesalahan yang telah dilakukan orang lain tidak mungkin ketua Beng San Pai itu akan meminta pertanggungan jawab yang di luar batas. Nah, bicaralah baik-baik. Kami semua akan mendengarkannya dengan penuh kebijaksanaan. Maka Kunbok yang mendapat usapan tenang ini tiba-tiba saja mulai dapat menguasai diri. Dia melihat sikap yang meyakinkan dari ketua gelang berdarah itu. Dan bahwa ketua gelang berdarah ini telah menyatakan diri sebagai wakil ayahnya sedikit banyak membuat dia mampu menekan kegelisahan. Tapi ketika dia memandang Ciyok Tau Tai Hiap dan melihat wajah yang demikian membesi dari pendekar sakti itu Kunbok kembali menjadi gugup. Pemuda ini gentar sekali, dan ketua gelang berdarah yang tampaknya tidak sabar tiba-tiba menggamit kakinya. Bokongcu, bicara lah. Tapi belum Kunbok berhasil mencairkan kekeluan lidahnya sekonyong-konyong bayangan hitam melompat maju. Dialah BKWI, gadis cantik yang sudah mengeluarkan seruan nyarinya mengejutkan semua orang. Pangcu, harap jangan didesak bokongcu. Kalau Ciyok Tau Tai Hiap ingin mendengarkan jawabannya biarlah aku yang bicara dan BKWI yang tahu-tahu telah berhadapan dengan ketua Beng San Pai itu tampak menegakkan kepala membusungkan dada. Semua orang terkejut, dan Ciyok Tau Tai Hiap sendiri yang melihat majunya BKWI tiba-tiba juga tertegung dengan matah, terbelalak. Tapi belum din sempat berkara sesuatu BKWI tiba-tiba sudah memberinya hormat dengan kepala dianggukan sedikit, tanda keangkuhan yang agak sombong. Dan gadis yang semenjak tadi diam tak bersuara itu tiba-tiba saja sudah nyerocos bicara dengan sikap lantang. Ciyok Tau Tai Hiap, demikian BKWI mula-mula berseru nyaring, apabila kau ingin mendapatkan jawaban bokongcu tentang arti pertunangan ini maka semuanya itu akan sia-sia. Aku sudah tahu apa yang akan dikatakan bokongcu. Dan karena aku merupakan satu-satunya sahabat yang paling dekat dengannya maka biarlah aku mewakili pertanggungan jawab bokongcu seperti apa yang kau minta. Kami tiga kakak beradik Sam Hek BKWI sudah mengetahui jelas apa yang menjadi kesukarannya, yakni tentang jawaban dari pertanyaanmu tadi. Dan bahwa bokongcu melanggar ikatan perjanjian yang selama ini diam-diam belum diketahui pangcu kami adalah merupakan tanggung jawab kami tiga bersaudara. Bokongcu dalam hal ini tidak bersalah, dan apapun yang hendak kau timpakan kepadanya tidak boleh tidak harus mengenai kami nah, Ciyok Tau Tai Hiap. Menjawab pertanyaan rauta di terus terang kami akui di sini bahwa. Bokongcu sebelumnya sudah ada ikatan jodoh dengan puterimu, tapi karena bokongcu tidak ada rasa suka maka bokongcu lalu memilih kami. Dengan catatan, bahwa apa yang menjadi berita bokongcu ini pangcu kami sama sekali tidak atau belum tahu. Dan BKWI yang tiba-tiba memutar tubuh menghadapi ketua gelang berdarah itu mendadak menjatuhkan diri berlutut. Pangcu, mohon dimaafkan bahwa baru hari ini hamba memberitahukan perihal keadaan bokongcu yang sebenam ya. Tapi karena persiapan ulang tahun perkumpulan yang membuat pangcu sibuk dalam pekerjaan sehari-hari menjadikan hamba belum sempat melapor. Ini adalah persoalan pribadi, maka hamba yang berpendapat bahwa persoalan pribadi sebaiknya dinomor duakan dengan persoalan partai membuat hamba mengontengkan urusan ini. Harap pangcu maafkan dan BKWI yang seolah-olah tidak melihat betapa ketuanya terkejut dengan metu, terbelalak tahu tahu sudah berdiri lagi menghadapi ketua Beng San Pai itu. Gadis ini seolah-olah tidak tahu pula betapa perubahan hebat melanda diri pendekar itu, karena dengan suaranya ringga melanjutkan lagi. Nah, Ciuok Tau Tai Hiap. Sekarang engkau tahu mengapa bokongcu sukar sekali menjawab pertanyaanmu. Dan kami tiga bersaudara Sam Hek BKWI siap menerima kesalahannya ini dengan dada terbuka lebar. Kami tahu kesukaran-kesukaran kekasih kami, dan justru karena itulah kami siap membelanya dengan seluruh hati kami. Bukankah begitu? Bokoko pertanyaan terakhir ini disuarakan dengan merdu sekali dan kunbok yang seakan tersihir itu tiba-tiba saja menganggukkan kepala dengan muka berseri-seri. Tapi Ciuok Tau Tai Hiap tiba-tiba membanting kakinya. Kuntilanak perempuan, apakah kau kira semua pembelaanmu ini akan menyelesaikan semua persoalan dengan mudah? Kalau kau sudah tahu bocah shikun itu ada ikatan jodoh dengan putriku tidak seharusnya kau merebut pemuda itu dari ikatan jodoh ini. Ah, kami tidak merebutnya Ciuok Tau Tai Hiap. Kami tiga bersaudara menerima cinta kasih bokongcu atas dasar suka sama suka. Bokongcu telah menyatakan kepada kami bahwa dia tidak suka kepada puterimu itu. Kenapa kau harus marah-marah kepada kami? Ciuok Tau Tai Hiap menggereng. Benarkah itu, bocah shikun? Kunbol pucat mukanya. Dia sudah tak mampu menghindar lagi setelah BKWI membuka segala galanya itu, dan bahwa dia sekarang harus mengaku atau menyangka ahimia membuat pemuda ini mengeraskan hati. Betapapun juga, dia memberatkan BKWI yang sudah membuatnya tergila-gila itu. Dan pertanyaan ketua Beng San Pai yang penuh kemarahan itu akhirnya dijawab dengan anggukan kepala yang berat. Maaf, apa yang telah dikatakan adik BKWI ini memang benar, lociampuwe. Puterimu itu rupanya tidak ada kecocokan lenganku. Dia, dia. Dia terlalu sombong, Ciuok Tau Tai Hiap. Dia terlalu angkuh dan tinggi hati BKWI yang tiba-tiba menyambung dengan suara lantang ini membuat Kunbok jadi kaget setengah mati. KWI moi tapi seruan Kunbok itu seolah-olah tidak didengar BKWI, dan Ciuok Tau Tai Hiap yang kelewat, memuncak kemarahannya itu tiba-tiba tertawa bergelak. Suaranya bergemuruh, bergulung dan menyambar-nyambar seakan guntur yang meledak-ledak di tengah badai angkasa. Dan para tamu, yang sejak tali memandang dengan matu, terbelalak ke arah pendekar besar itu tiba-tiba jadi kaget bukan main ketika melihat betapa lantai panggung berderak seakan diserang gempa bumi. Tapi sementara mereka sama terkejut mendadak saja di tengah gemuruhnya suara Beng San Pai Chu yang sedang murka itu tiba-tiba terdengar suara mengaung. Suara ini tiba-tiba terdengar seperti angin berdesau di antara daun-daun baru Bu, tapi ketika suara ini semakin jelas terdengar dan aungnya menjadi tajam, tiba-tiba saja suara itu berubah seakan suara suling di Tiu. Aneh. Gemuruhnya ketawa Seng Beng San Pai Chu tiba-tiba dibelah oleh suara seperti suling itu dan ketika suara ini melengking tinggi mendadak segunduk sinar bergulung-gulung memasuki pincil bangsal agung seperti bayangan setan tanpa rupa. Mengejutkan sekali, sinar bergulung-gulung yang memenuhi pintu bangsal agung itu sekonyong-konyong berputaran, berjalan seperti gang singan di tengah-tengah para tamu. Dan ketika gundukan sinar ini tiba di bawah panggung mendadak dia melompat. Suara seperti suling di Tiu itu pun lidah terdengar lagi. Sinar bergulung-gulung juga sudah tidak tampak, dan sebagai gantinya tampaklah seorang laki-laki berjenggot pendek dengan pedang di punggung yang tampak gagah perkasa. Si pedang dalam kabut. Seruan kaget yang spontan terdengar dari banyak tamu ini tiba-tiba mengegerkan kaum undangan dan BKW yang melihat munculnya laki-laki setengah tua itu tiba-tiba melangkah mundur. Dia terkejut dan terbelalak melihat munculnya pendekar pedang itu, tapi kunbok yang sudah merasa girang melihat datangnya laki-laki itu tiba-tiba saja sudah berseru girang. Ayah tanda seru dan kunbok yang sudah minum ruk ayahnya ini tampak gembira ular biasa. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng, si pedang dalam kabut yang memang benar adanya itu, tampak tidak begitu gembira. Mendengar seruan putranya. Jago pedang yang baru datang ini justru berkerut kening, namun dahia yang sudah menjura di depan cuan rumah tampak bersikap hormat. Hiat Goan Pangcu, maaf bahwa kedatanganku terlambat. Apakah kehadiranku ini tidak mengganggu upacara gelang berdarah? Seng Hiat Goan Pangcu cepat-cepat melangkah maju. Dia tertawa gembira melihat kehadiran jago pedang yang tanpa tanding ini, dan begitu orang memberi hormat kepadanya cepat-cepat dia pun membalas. Ah, seorang kiamhek, pendekar pedang, datang mengunjungi tempat tinggalku. Bagaimana bisa dikata mengganggu, Tai Hiap? Kami dari gelang berdarah justru merasa gembira sekali mendapat kehormatan ini. Dan kalau Tai Hiap tidak keberatan silakan duduk bersama kami di kursi agung. Namun jago pedang itu sudah memutar tubuhnya menghadapi Cio Kto Tai Hiap. Dia tidak bicara lagi dengan ketua gelang berdarah itu, dan mukanya yang muram tampak semakin berkerut ketika dia memberi hormat kepada ketua Beng San Pai ini, So Tai Hiap, apa kabar keadaan dirimu? Dan bagaimana dengan Cheng Mi? Cio Kto Tai Hiap tiba-tiba mengetrukan giginya. Dia tak dapat menahan marah mendengar orang tiba-tiba menanyakan tentang Cheng Mi, dan begitu orang bersikap halus kepadanya adalah pendekar Boar itu justru membentak dingin, orang Shikun, jangan melepas penghormatan palsu di sini. Aku tidak butuh perhatian ini kepada keluarga So. Sekarang bagaimana jawabmu tentang perbuatan anakmu yang kurang ajar ini? Si jago pedang gelap mukanya. Aku tidak tahu akan sepak terjang anakku, Tai Hiap. Harapkah suka maafkan terlebih dahulu. Tapi kalau kau ingin menuntut pertanggungan jawab tentang kelakuan anak ini pasti akan ku penuhi. Hiat Gaon Pangcu telah melancangi urusan pertunangan puteraku ini, dan sebagai orang tua yang merasa penasaran dan kecewa aku akan meminta keterangannya dan pendekar pedang yang sudah memutar tubuhnya itu tiba-tiba bertanya kepada ketua gelang berdarah. Hiat Gaon Pangcu, atas dasar apakah kau mencampuri urusan keluarga kun ini? Tidak tahukah kau bahwa putera tunggalku telah ada ikatan perjodohan dengan keluarga Beng San Pei Chu? Seng ketua gelang berdarah tiba-tiba menegakkan kepalanya. Kun Tai Hiap, kalau kau ingin mendapatkan jawab dari semuanya ini semestinya kau tanya saja puteramu itu. Bokong Chu telah lama menjalin hubungan dengan tiga orang pembantuku, dan atas permintaannya lah megumumkan perjodohan ini. Bu Tiong Kiam Kun Seng terkejut. Betulkah begitu, Bok Ji dia menoleh kepada putranya. Kun Bok Perbelalak. Dia sendiri merah terkejut bahwa ketua gelang berdarah tiba-tiba menyatakan di sini bahwa atas permintaannya lah berita perjodohan itu diumumkan. Karena, apa yang dikatakan ketua gelang berdarah ini sesungguhnya bohong. Tapi, belum dia menjawab tiba-tiba BKWI melompat maju. Dengan amat berani gadis cantik berpakaian hitam ini mendahului kimbok bicara, dan suaranya yang nyaring melengking menjawab pertanyaan Bu Tiong Kiam Kun Seng. Bu Tiong Kiam Lo Chiampual, adakah pertanyaanmu ini tidak janggal dilontarkan? Adakah di dalam sebuah percintaan pihak si wanita yang harus terlehih dahulu menyatakan keinginannya? Ah, Kun Lo Chiampual, kau seharusnya mampu menarik kesimpulan sendiri dan masalah ini. Tidak perlu bertanya lagi kepada Bok Koko yang pasti akan mengiyakannya. Bukankah begitu, Bok Koko? Kun Bok Gelagapan Kerling BKWI yang menyambar tajam Pau Harti kepadanya menuntut suatu persetujuan yang tidak dapat ditolak, dan bahwa BKWI telah terang-terangan meminta dia untuk menganggup membuat Kun Bok seakan dika. Dia kebuahkan benar, kebingungan dan hampir kehilangan pikiran sendiri. Karena apa yang dikatakan kekasihnya itu mau tidak men membuat dia terjepit di persimpangan jalan yang serba susah. Menolak berarti memberi men kepada BKWI sedangkannya tujui berarti ikut berbohong dan mengelabui ayahnya. Ah, Kun Bok benar-benar seakan mendapat buah simalakama. Dimakan ayahnya marah tidak dimakan kekasihnya yang repot. Tapi Kun Bok yang sekali lagi benar-benar telah jatuh di tangan gadis cantik ini tiba-tiba mengetrukan giginya. Betapapun, apa yang dikatakan kekasihnya itu ada benam ya juga. Tidak mungkin bagi seorang gadis untuk mendahului menyatakan cinta terhadap seorang laki-laki. Dan dia yang harus berkorban untuk kekasihnya ini siap membeli muka. BKWI tidak boleh dibuat malu di depan umum, dan masalah gadis itu ikut memutar balik kenyataan biarlah ketak dia tegur secara empat mata. Maka Kun Bok yang melihat betapa semua orang menunggu jawabannya tiba-tiba menarik napas berat dan menganggukan kepala. Benar, apa yang dikatakan adik BKWI memang benar, ayah. Bahwa akulah yang meminta berita perjodohan ini diumumkan dan baru habis ucapan pemuda itu dikeluarkan tiba-tiba Seng Ketua Gelang berdarah ketawa bergelak.